Kita ke informasi lainnya, pemirsa angka perceraian di kota Cirebon, Jawa Barat melonjak mencapai 1.200 kasus per tahun. Perceraian tersebut akibat perselisihan yang dipicu judi online. Pengadilan agama Cirebon menyatakan fenomena kenaikan angka perceraian akibat dampak judi online saat ini terus melonjak. Bahkan tercatat saat ini sudah masuk ajuan perceraian mencapai 1.100 hingga 1.200 kasus dan umumnya diajukan oleh pihak istri. Bugatan cerai dibicu suami yang terlibat judi online hingga melupakan keluarga dan mengakibatkan nafkah keluarga berkurang. Selain itu ada juga permasalahan pertengkaran dan ekonomi. Alasannya karena perselisihan pertengkaran tersebut. Ada juga yang pakai alasan ekonomi. Padahal dibalik itu adalah gara-gara judi online. Gara-gara judi online akhirnya nggak rukun. Kenapa? Dia sibuk judi online disapa oleh istrinya marah-marah. Akhirnya berpengkaran. Gara-gara judi online nafkahnya berkurang buat anak istri. Nah itu kan jadi ekonomi tuh. Jadi masalah ekonomi. Akhirnya berakhir kemenangan agama. Meski pengajuan perceraian gara-gara judi online tinggi, pengadilan agama Cirebon juga berusaha melakukan mediasi dan menjaga perceraian yang terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Minta Hudin, Anyus melaporkan.